Pada hari pertama masuk kerja, para aparatur sipil negara Kabupaten Majalengka melaksanakan upacara bendera dan acara halal-bilhalal. Khusus untuk para ASN yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, di hari pertama kerja usai libur lebaran akan dikenakan sanksi. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PAN-RB Republik Indonesia melalui Surat Menteri PAN-RB tentang laporan hasil pemantauan kehadiran para aparatur negara sesudah cuti, meminta agar dilakukan pemantauan terhadap seluruh ASN usai libur lebaran. Bagi para ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada tanggal 10 Juni 2019, akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin, karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera pada Pasal 3 Angka 17, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dalam memenuhi kewajiban dimaksud, ASN pemerintah Kabupaten Majalengka sejak pukul 7.30 pagi mengikuti upacara bendera, yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta para kepala OPD yang berjumlah 32 OPD di Kabupaten Majalengka. Kita sudah mensosialisasikan kepada seluruh ASN agar cuti yang diberikan oleh pemerintah dimanfaatkan baik-baik. Untuk bersilaturah ini dengan keluarga, selang saudara Anda tolak. Dan tepat hari Senin tanggal 10 Juni, itu adalah awal masuk kerja. Tidak ada alasan apapun, dan tidak dispensasi apapun yang diberikan oleh bupati, kecuali mereka harus hadir dan wajib hadir. Hal Barokan ini selamat untuk mengingat kita. Itu memang tradisi di sini? Pada hari pertama kerja selalih berpanjang? Semuanya, berkali, berbuk, berbuk salaman dengan pimpinan kita. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV.